Hasil yang baik gitu ya. Secara track record, Angela mid memang agak sedikit negatif win ratenya. Namun, kita lihat Onyx Brodigy. Mereka akan lebih mengamankan Tigreal. Wow, sudah membuka kartu mereka lagi. Angela ini akan masuk arah mid lane. Yap, dan Tigreal ini jangan lupakan Valentina. Kita sempat lihat bagaimana. Makanya bisa kufra maksudnya. Match hari Minggu kemarin. Betul, kembali. Valentina. Tiba-tiba. Itu juga yang dipakai sama Aura gak sih? Bener juga. Iya kan? AD-nya. Iya, kayaknya udah terlegasi ya. Iya. Sudah termasuk satu darah. Satu DNA. Satu DNA. Oke, oke. Tapi untuk butuh satu sosok front line lagi sih. Melihat juga jungler mereka. Ini assassin gitu. Terisla. Terisla bisa terbuka tapi grok. Grok dan Teris sudah. Grog Lapu juga possible untuk mungkin cari imunitas. Namun aku lebih suka Terisla. Ya. Terisla akan jadi lock-nya. Ini buat counter initiate juga bagus banget sih grok ini buat screening. Dia bisa ngeganggu juga nantinya implosion yang bisa dibuka. Dan EXP lane berarti dari Onyx Prodigy. Buat punya CC. Wah EXBONG nya mereka band sendiri ya. Iya. Ini pada EXBONG enak banget juga loh. Uuuuh. Apakah untuk Benedetta Maksa ya? Pak Kito? Pak Kito lebih oke. Pak Kito lebih oke untuk manjangin. Aku mikir buat nge-split Benedetta tapi ya Pak Kito lebih sustain. Dan punya damage juga. Lebih ya bisa memberikan debit juga bisa meng-cancel momentum dari Fanny juga. Yap. Ya Pak Kito. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Lum 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 lum. Dan last pick yang sangat tentukan. Dan ternyata yang diambil adalah Pak Kito itu dia. Untuk Luthi ya. Yap. Wow 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 wow. Semangat sekali semangat sekali. Semangat ya. Luar biasa luar biasa luar biasa. Semakin malam semakin panas. Semakin semangat juga. Karena udah makan. Buka-buka puasa. Bener. Oke tapi untuk. Talent prediction presented by KFC Jagonya Ayam. Kita cukup sepakat kali ini. Sama seperti di match sebelumnya. Sepakat tapi beda skor. Tapi berbalik ya. Tadi Goni yang bener di match satu. Beda skor. Ya. Dan sekarang. Begitu. Bertukar. Bertukar lagi. Dan oke. Mari kita lihat tentunya teman-teman. Untuk game pembuka. Antara Aura dan juga Onyx Prodigy. Betul. Dan kalau ngeliat match sebelumnya. Kisah sih debutnya begitu baik. Dan apakah Natex juga akan membuktikan. Debutnya akan juga lebih baik. Kita akan melihat seperti apa eksekusi di line of down. Karena ini adalah perebutan. Dimana mempertahankan win streaknya. Yap. Kemenangan ini. Jika salah satu tim ini. Sudah mengamankan kemenangan tentunya. Stay di grup C. Oke. Dan kita akan langsung survei menuju ke line of down. Dan MDL Arena mana suaranya. Luar biasa semangat. Dari MDL Arena tentunya. Dan mari kita lihat. Fokus ke arah land of dawn. Dan kembali ya. Dengan adanya. Grok. Clear cepat. Itu udah jadi power banget kan. Sedangkan. Kalau melihat Aaron Shiki kali ini. Udah mulai tergerus sepertinya HPnya. Kalau di landing ketemu Kari itu. Jangan sampai kena speedy light wheel sih. Ya bener. Itu menjadi salah satu. Kondisi. Dimana kalau misalkan cara memenangkan lane. Yang melawan Kari. Tapi lihat. Pegangguan atau screening dari Samuel. Memberikan vision. Ke arah teman-temannya. Yup. Samuel. Mencoba untuk mengganggu lagi. Sedangkan didorong. Dan coba untuk di reset. Tapi ternyata tidak bisa. Retribution udah mulai ke trigger. Samuel. Menginjak adanya satu buah Cyclone Eye. Mencoba untuk menggocek keberadaan dari Favian. Tapi Richie is coming. Dengan dari itu Wonder yang mengikuti kaki-kakinya. Samuel mendelay waktu cukup lama. Walaupun sepertinya ini adalah desperate move. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Tapi Samuel. Membeli waktu begitu banyak. Dan coba untuk dikejar. Favian kali ini berhasil mendapatkan first blood. Tapi lihat. Banyak waktu yang bisa dibeli. Yup. Ekstra 200 gold tentunya. Untuk seorang Favian. Langsung gold swing sedikit. 500 car Aura di menit yang pertama. Dan lihat pergerakan Aura. Mereka ingin mencari trade-nya. Iya tapi lihat. Ini juga space buat boy-nya bisa masuk-masuk kan. Tapi kayaknya kali ini Retribution Domain terdengar. Tortoise Puisan. Coba untuk dibuka. Coba untuk bertahan. Samuel dan Yura is coming. Dan satu buah Baxia Shield Unity. Dipergunakan untuk melarikan diri. Ini udah informasi Tortoise Point Science. Atau ultimate dari seorang Baxia ini digunakan sebelum Turtle. Itu kemungkinan besar apa teman-teman dari Aura. Akan mulai maju dan bahkan kontes. Meskipun mereka menggunakan Fanny. Yang notabene belum tentu bisa melakukan kontes. Kita lihat tentunya setapan dari kedua tim terlebih dahulu. Yup. Tapi ya Luthi sudah melakukan adanya sedikit zoning out barrier. Atau tembok es juga sudah mulai dipergunakan. Oke. Samuel kembali melakukan zoning out. Tapi Boy. Oh. Berhasil mencapatkan oleh Turtle. Tapi lihat bagaimana kali ini Flosion dan juga Pilaltison. Dan terbuka. Grisfobia yang tidak bisa kemana-mana. Tapi lihat bagaimana Favian kali ini menari-nari dengan Red Steel Cable. Ada hardker di dalam tubuh. Dan seorang Luthi yang membuat dirinya pun tidak mudah untuk ditumbangkan. Oh. Minisiasi yang baik sekali dari Samuel. Turtle namun masih bisa sedikit tergocek. Dan bahkan teman-teman dari Aura. Mereka yanglah bisa mendapatkan kemenangan dari tris sebut. Ya memang Turtle pertama berhasil membawakan Onyx. Namun Aura ada kompensasinya. Benar. Dan itu sebuah keputusan yang begitu bagus ya dari Onyx Prodigy. Yup. Mereka tahu powernya seperti apa gitu loh. Dengan adanya hard guard. Masuknya juga ke Luthi. Tapi ya balik lagi objektif bisa diambil sama Onyx. Walaupun dari Aura Esports juga ini udah perlahan-lahan. Coba untuk kembali mempertahankan keunggul yang sempat dipegang tadi di early game. Yah ini lagi dan lagi tempo kembali menurun. Setelah natural objektif yang pertama tentunya. Genap hampir memasuki minit yang keempat. Kita akan melihat setapan lebih lagi. Tapi ingat Fanny. Belum tentu dan tidak harus kontes natural objektif. Bisa mencari play di map yang lain. Yup. Krisfobia. Coba untuk ditabrak tapi power of nature ya. Dengan immunity yang dimilihnya pun. Itu gak bisa secara mudah pastinya diberikan efek stun. Namun kalau melihat dari antara kedua belah gold laner. Ini Natex unggul level nih ya sejauh ini ya. Dia masih coba untuk memenangkan match up laningnya. Ya. Dan kalau kita ngelihat. Dari sisi rotasi ya. Ya dari gold lanernya juga masih aman. Tapi oh ada sedikit invasi pergerakan agresif dari buwoy. Yup. Dan kali ini tertabrak sudah. Penalti zone sudah mulai dibuka. Heart Guard masuk ke dalam tubuh dari seorang buwoynya. Tapi lihat implosionnya connect. Oh. Menangkapnya dua orang sekaligus. Dan bahkan Ritchie yang berhasil untuk di take down. Begitu saja Favian memberikan adanya. Dining defense dengan steel cable dan cut road. Berhasil mempanis keberadaan dari seorang buwoy. Oh Favian tahu betul. Kalkulasi damage yang dia bisa berikan dan buwoy. Harus termakan. Dan harus hilang. Jadi land of dawn Favian. Uh. Bandel sekali. Bener-bener tahu. Assassin. Power. Dari seorang Fani. Hanya sedikit memberikan gertakan aja ya. Dia main steel cable. Bukan coba untuk masuk langsung engage. Tapi Iron Shiki. Kali ini masih coba untuk ditekan dengan adanya Samuel yang udah mulai rotate. Walaupun tadi ada satu buah pick-off yang berhasil diamankan oleh Aura Esports. Tapi itu gak dimanfaatkan dengan adanya set up di Jukana Turtle. Dan turtlenya jatuh lagi ke tangan Onyx Prodigy. Ya masih 100% kalo kita ngomongin neutral objektif. Untuk turtle ke arah Onyx Prodigy. Landa kuning kali ini sudah mulai ingin menstabilkan. Ya memang dari ekonomi masih sangat-sangat balance. Tapi teman-teman dari Aura kali ini apa yang mereka bisa cari mungkin udah mulai bisa memberikan pressure ke arah gold lane nya. Dimana yang again. Harith satu item dua item udah bisa lebih aktif kalo kita bandingkan dari seorang carry. Udah ada staryum lagi. Nah. Sekarang udah jadi modal awal. Nantinya untuk bisa melakukan adanya team fight. Tapi Boy bakal coba untuk dikejar. Tapi ternyata di scene gauge aja yang dilakukan oleh Favian. Karena dengan purple buff yang sudah tidak ada. Ini masih coba untuk menunggu tapi lihat bagaimana di arah bawah. Ada zaman force yang sudah mulai dibuka. Nah teksnya dengan ada satu buah hard gun di dalam tubuhnya. Inflosionnya miss ternyata dan Iron Shiki. Karena ada purify yang akhir membuat implosionnya gak connect. Ya itu satu purify saja sudah menghindari satu buah peluang besar. Dan oh purple berhasil diambil oleh Boy. Oke sebuah pencurian yang begitu mahal. Tapi lihat outer middle turret berhasil dihancurkan oleh Richie. Ini cukup mahal pertukarannya. Ya bener bener bener. Dan pelan pelan tapi pasti Onyx sudah mulai apa mencari gigi dua. Nah masuk ke arah gigi dua. Ini juga PRnya Angela Midland kan. Tapi Favian tertabrak sudah steel cable. Masih bisa dipergunakan untuk kelarikan diri. Dan tadi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Richie untuk bisa ngancurin turret. Karena fitnya Yura tadi lagi hard guard ke bawah. Iya itu sebuah kecolongan ya. Sebuah informasi. Makanya itu tadi setapan tiga member ke area bawah gak dapat apa-apa itu rugi banget untuk Onyx. Mereka nge-spend implosion nge-spend hard guard. Cuma satu purify kabur. Iya gak tumbang lagi kan masalahnya. Oke. Tapi untuk Trisfobia kembali coba untuk melakukan adanya sedikit agresifitas. Memaksa retribution terpancing kali ini dengan adanya turtle yang ketiga sudah muncul. Tapi Trisfobia sudah mulai dicicil. Hadir Iron Shiki untuk bisa memberikan sedikit damage terhadap Boy. Yang sudah mulai siap siaga lagi melakukan rotasi dengan shield unitinya. Tapi ya kayaknya kalau misalkan gak ada retribution kayak gini ya. Gaba gak buru-buru gak sih dari Onyx? Ya pelan-pelan aja mengetahui juga lawannya Fanny yang gak terlalu apa ya. Gak terlalu bergegas lah. Tari natural objective dia masih bisa menggunakan waktunya dengan sabar. Tapi lihat setapan dari Aura. Pelan-pelan tapi pasti tapak ingin melakukan kontes. Swat charge-nya konek. Dan bahkan implosion mempunyikan pada Lute. Oh. Diboloskan. Dengan final season yang sudah mulai dibuka juga. Heart guard melindungi tubuh dari seorang Boy yang akan menjadi lini paling depan. Reza Naskal akan dikejar begitu saja ada damage yang disubahkan oleh Latex. Begitu menyakitkan sehingga Reza pun harus bertukar nyawa dengan Lute. Satu tuker satu tapi lihat dari bawah Harithnya. Seorang Erin Shiki berhasil mendapat satu buah turut tambahan. Yap memang ada kompensalisasi lebih. Turtle though masih di ignore begitu saja teman-teman dari Onyx Prodigy. Again tidak mau terlalu terburu-buru tapi good recovery sebenarnya dari Aura. Yap. Tadi ada split juga yang dilakukan sama Lute di arah atas ya. Dia coba untuk mirror. Tapi sekarang Turtle yang ketiga akan dikontes. Tapi Boy masih secure dengan Retribution. Is on point. Perfecter tuh untuk Gary Onyx Prodigy. Tapi lihat bagaimana kali ini wild charge-nya. Coba untuk dibuka setelah 1 force. Dan bahkan Rijinya tersangkap sudah oleh Boy yang ada di sini paling depan. Penalty Zone Defensive sudah boleh dikeluarkan. Double jab dari Lute. Kali ini mencoba untuk memberikan delay damage lagi. Dan Reza Naskal. Gak bisa kemana-mana dengan Natax yang memberikan calling up damage. Dua pemain dari Aura Esports menghilang. Oh. Konik Prodigy. Yang tadinya gigi dua kali ini masuk gigi tiga. Dan lihat Turtle. Perfect. Dua member berhasil di takedown kan. Tinggal apa? Tinggal rapihin lagi dari sisi map control-nya. Mari kita lihat tentunya. Ini. Dua game. Oh damage ya. Oke. Masih ada shield di sana. Oh my God. Dan ada Pass of the Oasis. Menyelamatkan kembali nyawa dari Lute P. Wah itu talentnya sih. Itu talent dari Lute P. Yang membuat dia lebih sustain juga. Membantu lebih sustain juga. Cuman. Dari tadi kita ngeliat carry. Build apa? Corrosion item pertama. Full damage. Ini. Carry Thunder Belt. Lebih tanky. Lebih sulit untuk di takedown. Untuk di pick off. Dan ini akan terbukti. Untuk sampai sejauh ini. Masih belum terpick off dari seorang Natax. Itu tadi. Ada tambahan shield kan. Dari foto. Dari foto juga. Dari foto juga. Ada sebuah wild charge. Untuk bisa memberikan geretakan terhadap Natax. Ada yang udah mulai masuk. Iron Shiki akan ditarget. Guoy sudah mulai masuk pula. Final T-zone sudah mulai dibuka. Dari arah belakang. Ricci mencoba untuk menahan. Oh. Force nya dibuka. Dan bahkan terkasar sudah. Samuel yang menjadi target Fabian. Bisa mendapatkan 2 point kill. Double kill diamankan. Dan Onik Prodigy. Dipaksa untuk mundur secara teratur. Oh my God. Ketenangan dari seorang Fabian. Dia tahu gak masalah. Ditangkep oleh seorang Tigreal. Karena dia adalah sebuah Fani. Yang akan berdansa. Akan menggunakan kabelnya untuk memberikan damage. Sebentar lagi. Maksudnya kita akan melihat replay. Untuk sebelum melihat dari Lord. Yang pertama. Pas hadir di Land of Dawn. Wey. Ramai sekali ya. Wah panas juga nih. Apa yang mereka teriakan. Panas juga nih. Panas, panas, panas. Panas. Oke. Tapi ya. Dengan adanya Perfect Turtle. Yang tadi diamankan oleh Onik Prodigy. Dalam satu buah fight. Itu. Kayak hilang seketika gak. Si gold lead yang tadi sempat dipegang juga. Dan ini semakin sengit lagi. Tarik-tarikannya. Ya. Udah gak bisa. Semberangan. Dari sisi Onik Prodigy nya. Udah harus lebih hati-hati. Yang tadinya mungkin. Ada ekonomi lead. Sekarang conceal. Oke. Wall chart. Oke. Chris Pobia. Ternyata ada wall chart. Yang tidak mengenai siapapun. Tapi lihat boy. Sudah mulai ada hard guard. Dalam tubuhnya. Torquoise. Sudah mulai diaktifkan. Sakit banget. Sakutnya mengejar. Dan bahkan Chris Pobia. Terpukul sudah dengan yang Luzmi. Mencabut untuk menari tadi dengan yang Steel Gable. Namun. Belum ada target yang optimal. Tapi boy. Harus menelan true damage nya. Disumakan Aran Siki. Tapi gosong. Disecure oleh Favian. Dan bahkan dibalikan keadaan. Karena Natex siapun. Berhasil mendapatkan 2 poin kill nya. Mencabut untuk dikejar. Dan Natex. Berhasil mendapatkan double kill. Dan menuju ke triple kill. Empat tukar tiga. Empat tukar tiga. Dan wow. What a time. Untuk Onyx. Benar-benar lihat. Seribu berhasil diamankan. Ini benar-benar pecah sih. Iya. Antara kedua tim barusan. Fight nya benar-benar sulit sekali. Karena semuanya terjadi dalam satu hal yang. Cepat gitu. Dan kalau misalkan kita perhatikan tadi. Positioning tentunya. Dari seorang Natex. Yang harus dikasih apresiasi. Gimana dia. Bahkan Verify nya. Gak ke trigger sama sekali selama fight. Yap. Dan sekarang Chris Fobia. Masih coba untuk mencari informasi. Coba untuk melakukan kontes. Karena Favian sudah mulai mendekat. The real kontes. Red motion akan terjadi. Tapi boy. Dengan Red motion on. Boy. Dengan Favian tershutdown. Mega kill diamankan oleh Natex. Dan bahkan double kill. Kali ini menghilangkan dua pemain dari Aura Esports. Total tujuh kill dari seorang Natex. Ingat. Natex kali ini. Benar-benar on fire. Dan belum ada jawaban yang pasti. Dari seorang Aura. Dan kita lihat. Dengan kedua member hilang. Lord momentum full. Untuk sang landa kuning. Apakah mereka mampu untuk mencari. Mereka pasti ngincer base shirt. Mereka kalau bisa ngincer base shirt. Itu udah untung banget. Dengan Lord yang pertama. Masalahnya ini outernya masih ada kan di tengah. Iya sih. Innernya juga masih ada. Masih bisa sih. Cuman kalau misalkan blunder bisa sampai base shirt. Pusing. Dan Chris phobia ini diperlukan banget. Mereka ini ya. Dengan one charge nya. Lord berjalan di arah top lane. Dan sepertinya satu wave di arah tengah juga berhasil untuk di clear. Sehingga masih ada outer turret di arah tengah. Sedangkan Lord nya udah mulai masuk ke arah base. Dengan adanya pengawalan dari Luthi. Boy bakal coba untuk maju perlahan. Memberikan presensinya. Menjadi sebuah pressure lagi. Tapi Lord nya masih bisa ditahan. Ini hanya mencicil saja sampai ke arah tengah. Tapi jungle jungle ini. Ini juga menjadi salah satu poin penting untuk Onyx. Jika ingin mereka kontes. Tapi harus berhati-hati. Ya. Karena wall charge sudah mulai terbuka juga. Kembali ada heart guard. Dan Boy kali ini bakal coba untuk masuk lagi. Nattex yang monster game free dari belakang. Dan di potion. Connect. Dan memecahkan satu boy immortality. Dan Iron Shiki memparing pada sarang boy. Karena udah begitu diamankan. Dan empat pemain dari Onyx Prodigy. Hilang di tangan. Aura Esports dengan triple kill. Dibalaskan oleh Iron Shiki. Oh Iron Shiki. Mereka atau dia melihat Nattex nya online. Dia gak mau kalah. Triple kill untuk Nattex. Iron Shiki pun bisa membalas. Oke. Ini hati-hati karena bisa menjadi straight push. Karena Nattex nya masih mencoba untuk melakukan adanya defensif. Oh. Ada satu buah kartu protector. Shutdown sudah dan wipe out. Tercipta di tangan Aura Esports. Oh masih ada minim 5 detik. Untuk Lupi. Oke. Oh enough time untuk N. Oke ini bakal coba untuk langsung saja. Straight to the best. Dan nampak ini mencari minim dan Aura Esports. Rasul mengamankan game yang pertama. Oh my God. Wow. Wow. Ini bener-bener pertarungan antara kedua gold laner. Ini luar biasa. Wow. Kita hampir speechless ya. Ujung-ujung. Iya ini. Kita gak boleh speechless. Kita caster pak. Ngomong. Maksudnya ngelihat dari apa ya. Yang tadinya go. Yang tadinya Onyx. Yang bener-bener. Yang berapa установ material minit.